Intro Kembalinya Cesar ke panggung hiburan memang menjadi obat rindu bagi para fans yang sudah begitu lama tidak melihat aksinya. Namun dibalik itu semua, keputusan Cesar tersebut digadang-gadang tidak direstui sang istri tercinta Indadari. Lantas, ketidaksetujuan Indadari terhadap keputusan Cesar ini bisa terbukti lewat lima hal berikut ini. Intro Sehari pasca Cesar muncul kembali di salah satu acara televisi, Indadari dikabarkan jatuh sakit hingga dilarikan ke UGD. Bahkan, kabar yang beredar menyebutkan kalau kembalinya Cesar ke dunia hiburan lantaran butuh uang untuk pengobatan sang istri. Namun hal itu langsung dibatah Indadari. Ia menegaskan bahwa dirinya sakit bukan karena sang suami, bahkan kondisinya pun tidak separah yang diberitakan di media. Intro Bukti yang kedua terkuak lewat sebuah postingan foto Eko Patrio yang mengucapkan selamat kepada Cesar. Namun foto tersebut ditanggapi Indadari dengan memberi emosikan sedih dan membubuhkan komentar dengan menuliskan kata jahat pada foto tersebut. Satu persatu upaya Indadari membuktikan ketidaksetujuan yang mulai terlihat. Indadari yang selama ini terus mendukung sang suami, kini malah tidak ingin menonton acara yang diisi oleh Cesar. Bahkan ia juga melarang netizen melihat aksi sang suami dengan tujuan agar tidak sakit hati. Intro Meski sempat mengutarakan keinginan untuk hijrah dari panggung hiburan dan mendalami ilmu agama, Cesar rupanya selalu mendapat dukungan 100% dari sang istri. Bahkan dengan keputusan Cesar yang sekarang tidak memutuskan keterusan doa dari Indadari. Indadari memang tak ingin Cesar menjadi artis lagi. Bukan hanya Indadari yang merasa kehilangan atas keputusan kembalinya Cesar ke dunia hiburan. Tegu Wisnu yang notabene sebagai sahabat Cesar pun mengaku merindukan Cesar yang dulu yang selalu menghiburnya lewat celotehan tentang agama. Intro Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax